hai oke kalau begitu ke yang lain dulu yang sudah angkat tangan ini Bapak Iwan Sultan Hai silahkan Pak Iwan-Iwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Yusef Imelsa Pak Sertaris DPW LDI Sumatera Selatan Hai ha langsung saja Pak yang ingin kami tanyakan adakah rumusan Pak rumus secara matematika menentukan derajat kiblat tersebut Pak misalnya seperti di Palembang 295 derajat hasil dari perhitungan lintang bujur dalam lintang latannya Pak apa yang kami tanyakan tadi Pak adakah rumusan tersebut Pak untuk sehingga apabila kita ke tempat daerah-daerah tertentu kita hanya membawa kompas dan kita bisa hanya menentukan dari rumusan tersebut Pak insyaallah itu pertanyaan saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya masih ingat Pak zaman saya dulu waktu mengambil laboratorium astronomi saya menentukan lintang dan bujur lembang itu dengan pengamatan posisi matahari jadi itu luar biasa persamaannya itu aritmetikanya singkosnya luar biasa karena panjang sekali panjang sekali panjang sekali itu segitiga karena segitiga bola ya itu perumusannya luar biasa matahari kan deklinasinya jamnya berapa equation of time gitu kan karena matahari yang sebenarnya terlihat dengan matahari yang itu berbeda ada ada equation of time ada selisih waktu antara letak matahari benar dengan matahari rata-rata Oh banyak sekali tapi sekarang Alhamdulillah saya dulu mungkin setengah hari ya terus perhitungannya di baru besok baru kelar gitu hasilnya dapat itu pun juga plus minus kesalahan juga lumayan juga gitu ya tapi Alhamdulillah Bapak sekarang dengan bantuan Google Earth ya Google itu disitu menarik karena lintangnya pasti tahu hanya kalau lintang disitu kan ada South selatan hatul istiwa ada North berarti di utara hatul istiwa nah kalau perhitungan North itu dianggap positif kalau selatan negatif kemudian bujur juga sama bujur meridian meridian ya meridian bujur ada latitude dan longitude Nah kalau bahasa di Google yang Inggris itu ada longitude itu artinya bujur kalau latitude artinya lintang itu ada kok setiap tempat akan kelihatan disitu ketik aja Pak atau Bapak lihat tanda panahnya trik di tempat Bapak lintangnya ada tahu bujurnya ada tahu bahkan tidak hanya itu ketinggian permukaan dari permukaan air laut ya berapa meter di atas permukaan laut ada itu menunjukkan dip juga ya jadi Bapak atau pakai GPS sekarang itu Bapak yang namanya apa HP Android itu ada ada GPSnya ya itu akan tahu Pak lintang bujur karena seperti yang saya jelaskan bahwa untuk ilmu falak adres sebuah tempat itu bukan jalan bukan kota tapi berapa lintang berapa bujur ya itu saja Pak jadi itu bisa dilihat disitu dan jangan lupa Bapak juga harus tahu minimal zone time misalnya WIB ya time zone kalau kita berada di wilayah Indonesia Barat oh bedanya 7 jam dibanding JMT kalau kita berada di wilayah tengah bedanya 8 jam kalau kita berada di wilayah timur berarti bedanya 9 jam jadi simple ya Pak ya sederhana sekali itu sangat akurat kenapa karena itu sudah memakai satellite ya satellite Alhamdulillah gratis lagi sekarang ya jaman dahulu Pak waduh itu kan NASA enggak berani ngeluarin kayak gitu karena dengan itu bisa bahaya misalnya begini Pak kalau mohon maaf ya Pak ya ini kalau dalam strategi militer contohnya yang saya tahu bahwa untuk menembak sasaran itu pakai lintang bujur iya kan Anda perlu ngarahin mana ini unda lintang bujur set udah diprogram masuk gitu ya sekarang sudah zaman disitu jadi itu ya Bapak ya jadi lintang bujur itu pertama ada di Google art setiap tempat yang kita klik ada atau kedua di GPS ya GPS di mana GPS dimana GPS itu bisa di Playstore ya di ya bisa dilihat baik beri kasih kan ada ya aplikasi betul-betul kiblator atau kiblak kompas nah ada kiblak kompas betul ya mungkin saya tunjukkan seperti ini ya kiblak kompas itu ini ada apa apa namanya ada arahnya ada arahnya betul ya ya ke kiblak kemana kabah kemana gitu ya betul-betul banyak yang membantu kita untuk menemukan kiblak ya betul-betul saya canggih sekarang ya cuman ya itu kalau kompas itu tolong hindari dulu ada yang menarik Pak dia cerita Pak saya pakai kimpas kompas dua apa biar akurat panjur-anjuran jadi ya kan kalau kimpas satu tapi tolong hindari dari daerah stop kontak listrik agak jauh kemudian hindari dari apa namanya yang sifatnya beton-beton ya karena beton kan juga itu dia akan menarik ya menarik pada saatnya kompas itu kan bank detik ya bank detik ya baik kalau lebih akurat sebetulnya kompas tidak disarankan sekarang kalau mesin jangan pakai kompas lah gitu ya tapi tolong pakai teodolit ya pengamatan matahari karena kalau kita mengamati matahari ya ini sederhana lagi sederhana betul Bapak kalau matahari itu gampang jadi teodolit itu arahin ke matahari kan kita tahu azimutnya kalau azimutnya tahu arah utara tahu kemudian arah kiblat kan 26,2 derajat keser ke situ oh itu gitu dan itu akan insyaallah dijamin sangat akurat tidak terpengaruh oleh apa namanya ya Medan Wahni baik Pak ada lagi masih ada masih ada pertanyaan dari Bapak Sudiro tadi Pak Sudiro silahkan oh sudah ada ada satu lagi Oh ya silahkan Pak Sudiro silahkan silahkan Pak tolong dicatat jamnya ya Pak ya ini tiap tahun kok silahkan disebarkan juga ke kalau saya sendiri juga membuktikan Pak gitu kan ya silahkan Pak Sudiro silahkan Pak Sudiro Pak Sudiro terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi memang biasanya tidak jarang Pak kalau dari gini kan suka ada yang kadang-kadang ini ya Pak ya udah apa-apa sambil belajar ya jika tidak ada ke LDI Kabupaten yang sebelah Jabar itu jadi sebelah kiri LDI Jabar coba kita Jawa Barat yang minimal di musola kita ya Pak ya di rumah gitu ya Pak Yurie lagi silahkan saya cek masjid-masjid besar Alhamdulillah Pak di Indonesia masjid-masjid besar itu akur ya sangat silahkan Bapak dari Jawa Barat atau LDI Sumbar silahkan yang sudah angkat tangan tadi Sumbar Halo DPW Sumbar tadi angkat tangan masih angkat tangan sudah oke Oh Jawa Barat sudah nyambung iya iya kan Pak Winan Jawa Barat bisa masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh konten Pak Cecep nanya lagi Pak ini mewakili dari DPW Jabar Pak Yurie iya 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 pihak iya 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 menarik sekali bagus pak saya masih teringat pada saat itu saya diminta oleh pak direktur Urais diminta di TP1 kalau tidak salah menjelaskan karena pada saat itu di Jogja itu gempa ada yang mengatakan pak ini di Jogja ada gempa apakah dengan gempa itu menyebabkan arah kiblat itu banyak yang bergeser saya harus menjelaskan kemudian betul juga secara geologis bumi kita itu seperti kerak dia bergeser ada pergerakan tapi itu adalah skala waktunya skala waktu geologis skala waktu geologis itu sangat kecil boleh jadi hanya beberapa sentimeter dalam ratusan atau ribuan tahun nah ini yang kadang-kadang agak-agak apa namanya betul secara geologis bumi memang ada pergerakan lempeng berarti rotasi otomatis kan akan akan bergeser pak tapi pergeseran itu tidak signifikan tidak berpengaruh pada jarak kita dengan Mekah yang 8000 km nah bayangkan ya jadi pergerakan itu sangat kecil dan itu skala-skala geologis beberapa sentimeter beberapa puluh sentimeter dalam ratusan sampai ribuan tahun dan secara logika dihitung dengan sinus kosinus itu pergerakan satu meter saja antara saya disini dengan disini arah kiblat tidak berubah karena jaraknya kan 8000 km ya pak ya betul ya tidak berubah gitu ya memang ada yang mengatakan pak itu berubah kan? tidak ternyata kenapa misalnya ada yang mau berubah bukan berubah memang dari dulunya sudah begitu gitu salah tidak karena dulu dianggap tepat karena pada jamannya pada jamannya ya barangkali dengan kira-kira kemudian juga dengan dengan kompas gitu ya jadi tidak-tidak sepresisi sekarang nah sekarang misalnya saya tidak mau apa namanya menghakimi ya hasil dulu dengan si modern ya pak gak fair nah disitu nah makanya dengan ini itu kan pelan-pelan tidak salah pak dulu saya enggak lah memang manusia dulu boleh jadi tahun ke depannya juga ada sedikit apa namanya lebih akurat lagi gitu pak ya karena memang mengikuti perkembangan betul pak Yuri memang ada pergerakan lembeng itu ada pertama skalanya itu sangat besar tapi itu tidak ada artinya kalau kita bergerak sedikit disini sementara kita jaraknya kecuali kalau Mekah itu jaraknya cuma 10 meter dari kita gitu ya pasti akan-akan bergeser ya pak ya nah disitu sama saja kalau pak kalau Jakarta Barat 20 misalnya 26,2 Jakarta Timur 26,2 sama juga nama sana gitu kan kecuali mungkin kalau Manado ya ada mungkin ada beda beberapa derajat 1-2 derajat itu itu karena tergantung juga kepada jaraknya kita pada Mekah betul pak hanya orang kadang-kadang menganggapnya menghubungkan antara waktu panjang ya waktu skala geologis dengan dengan sekarang oke itu saya kira ada satu mati lagi pak ya ya silahkan oh ya ada ini kan baru tambahan baik bonus bonus betul pak karena kebetulan hari ini juga ya hari ini ya bonus baik saya lanjutkan tapi saya yakin Pak Yuri juga akan memiliki keyakinan yang sama dengan saya karena sudah pernah melakukan bahwa dengan perdoman pada matahari dengan alat teodolite apalagi teodolite sekarang pak kenapa itu sudah sudah digital bukan derajat lagi kan sampai menit busur detik busur pakai koma lagi oh gimana gak accurate ya gitu kan sudah sedigital ya sekarang dan yang ini juga matahari matahari juga tidak terpengaruh oleh medan mahnit baik Bapak kita lanjutkan nah kita coba melihat menganalisis awal bulan Ramadan sawadhan julhija 1443 hijriah 2020 miladyah dan ini sebetulnya sudah secara resmi itu sudah dibahas dalam Temu Kerja Hisabruya tahun 2020 jadi insyaallah sudah ada keputusannya dan artinya tinggal pengesahan dan nanti sudah siap untuk secara ininya hanya saya ingin melihat kalau saja ada yang berbeda mengapa berbeda nah disini baik saya ingin mengapa tanggal satu hijriah dapat berbeda itu ternyata tergantung kepada penentuan hilal masuknya awal bulan semua setuju hilal tapi ada perbedaan hilalnya seperti apa apakah hilal itu yang dimaksud itu hilal yang posisional cukuplah dengan posisi bulan saja posisi astronomi posisi astronomi koordinat atau apakah hilal itu yang kelihatan yang bisa dilihat berarti yang lebih dominan cahayanya apakah cahaya memenuhi untuk dapat kita lihat dan kita rekam itu berarti ruiah ya Pak ya nah jadi berdasar hisab perhitungan aritmetika astronomi tergantung kepada kriteria awal bulan ini adalah ranahnya istihad ya pertama ada yang wujudul hilal kita tahu PP Muhammadiyah ya masih mengamalkan wujudul hilal sebetulnya wujudul hilal itu aslinya itu terbenamnya bulan itu belakangan dibanding terbenamnya matahari tapi secara sederhana ada yang mengatakan tingginya di atas 0 derajat nah kedua Mabims kriteria Mabims ini adalah kriteria yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian Malaysia Brunei dan Salam pakai negara ya negara Brunei dan Salam Indonesia Malaysia dan Singapura jadi punya kriteria regional bersama itu 2 3 8 2 itu apa tingginya irtipanya saat terbenam matahari minimal 2 derajat 3 jarak antara kan kadang-kadang tidak tegak jarak busun jaraknya minimal 3 derajat atau awalnya dan tapi dalam prakteknya atau umurnya minima 8 jam saat terbenamnya matahari 8 jam dari H5 kemudian ada yang diusulkan menjadi kriteria Mabims baru sebetulnya ini sangat diharapkan oleh Malaysia Singapura dan Brunei Kementerian Agama yang yang memberikan apa namanya menawarkan cuman dikitanya kelihatannya perlu proses pak perlu waktu sosialisasi dulu ya masih dalam proses untuk unifikasi itu namanya rekomendasi Jakarta 2017 ini diharapkan lebih astronomis walaupun ini sifatnya optimalistik bukan optimistik ketinggian hilal minimal tiga derajat naik kan pak tiga derajat kemudian dan jadi harus memilih kedua-duanya jarak lengkung atau jarak busur antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat ini seperti yang di apa dikemukakan dengan kriteria sawkat Muhammad Odeh nanti akan saya jelaskan kemudian ada yang namanya Global Turki 2016 jadi di dunia ini ada kita juga mengkaji berbagai kriteria untuk unifikasi terpasuk ada rekomendasi Jakarta ada Global Turki ada yang lain di ini dulu di apa namanya sosialisasikan dulu nanti mana yang terbaik untuk kemaslahan umat yang terutama nah kalau Global Turki itu gini Pak ini konsepnya adalah satu tanggal di dunia satu satu hari satu tanggal jadi kayak kayak apa namanya seperti Masehi nah cuma syaratnya disini memang lebih astronomis kenapa tingginya minimal 5 derajat jadi minimal 5 derajat kemudian jaraknya minimal 8 derajat ini kriteria sebetulnya kriteria Global Turki ini kriteria Istanbul ya ya dulu dan sekarang hanya markasnya global jadi dimanapun di dunia nanti akan saya jelaskan asal ada yang tingginya minimal 5 derajat umurnya tingginya 5 derajat jaraknya 8 derajat dengan syarat satu bahwa istima terjadi sebelum pajar di Selandia baru memang rumit ngitungnya karena banyak yang harus dihitung masing-masing oke nanti kemudian ada kriteria Danyon versi OD elongasi kan minimal 6,4 derajat dan masih ada lagi DLL dan lain-lain termasuk kan hasil uriyati kita berapa derajat yang 6 derajat lebih juga itu seperti yang tadi kita berharap bahwa dari Australia juga mengirimkan karena itu juga sebagai pertimbangan apa ruyat yang recorded dia tadi berdasar hisap ya Pak ya hisap hisap itu akan melahirkan kalender kalender itu hisap ya kan kalender hisap kan ada dulu ya dihitung dulu kan yang kedua itu ada yang berdasar kepada ruyat seperti misalnya PBNU PBNU itu ruyat seluruhnya walaupun kalendernya ada tapi yang konfirmasinya apakah misalnya tetap atau berubah itu tergantung dari hasil ruyat kita ingat tadi kalau secara nasional Indonesia pemerintah 3 kali ruyat ya kan kalau Muhammadiyah 12 kali hisap kalau penentuannya 12 kali ruyah pemerintah 9 kali ruyah imkanuruyat mabims 3 kali ruyah dan hisap ingat ruyah dan hisap jadi nah yang pertama ada yang ingin pelaporan ruyat yang penting pelaporan ruyat secara syah secara syari sesuai dengan kriteria pelaporan saja di Indonesia kan dua derajat pelaporan pak kesepakatannya ada juga yang mengatakan enggak bisa pak itu harus ada rekaman recording ya kan mana buktinya mana faktanya jadi banyak ada yang menginginkan begitu saja ya misalnya minimal 6 derajat tapi walaupun agak rawan juga pak rawannya kenapa kalau misalnya kita patok 7 derajat terus jangan-jangan suatu saat nanti tanggal 28 hilalnya sudah muncul gitu kan nah itu itu tetap masing-masing ada plus minusnya disini mengatakan hisap sifatnya informatif sebagai pemandu ruyat jadi hisap juga memerlukan ruyat karena hasil hisap itu juga harus didukung oleh hasil ruyah ruyah juga memerlukan hisap karena sebagai panduan pendoma baik kita mengenal kriteria Mabims ini kriteria yang berjalan di Indonesia ini yang dipakai takium standar sampai sekarang sampai beberapa tahun ke depan sebelum terwujud unifikasi kalender unifikasi ya pertama tinggi hilal itu minimum 2 derajat jadi dimana di Indonesia ada yang lebih dari 2 derajat kedua jarak dari matahari minimum 3 derajat atau umur bulan dihitung saat ihtima atau bulan baru atau bulan dan matahari segaris bujur saat matahari terunang minima 8 jam simple kan kalau misalnya jam 12 ihtima jam 18 mahrim umurnya berapa 18 di koloni 12 belum cukup umur nah gitu kan simple ya pak ya simple sekali ya oke nah jurisprudensi ini kriteria imkanur ya 2 derajat ini saya selalu mengatakan ini adalah hilal pelaporan hilal sawah 14 4 hijriah tingginya 2 derajat terjadi pada pukul 10 18 29 Juni 1984 yang dilihat oleh 6 peruiyat dari pare-pare pare-pare guru agama Jakarta guru agama Jakarta ini cakung pak dulu cakung pahlawan disini ini termasuk disini kemudian guru agama sukabumi hakim agama sukabumi ada 6 orang syah melaporkan diatas imkan disumpah oleh hakim agama kemudian diterima oleh sidang gizbat maka menetapkan satu syawal nah itu kemudian yang kedua ini saya kebetulan sohib saya juga ini sumbernya dari sekarang sudah alman pak marifat iman nah denger ya dokter marifat iman dari pepe mohamadiyah saya ini dari beliau karena beliau juga sering kita undang kemudian dipadukan juga dengan ormas yang lain ya masing-masing ini nah dia mengatakan gini manhas mahmadiyah dalam penentuan albulan komariah pertama telah terjadi istima atau konjungsi antara bulan dan matahari saya bilang ini wajib karena kalau sebelum istima itu masih bulan lama masih sedang berjalan kedua istima atau konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam atau istima kobla gurub wajib juga karena kalau maghrib belum istima kan belum bisa ya Pak yang ketiga ini resmi adalah pada saat matahari terbenam bulan terbenam atau moonset after sunset jadi bulan bulan terbenam setelah matahari terbenam ya artinya posi bulan berada di atas ufuk dalam istilah Muhammadiyah hilal sudah wujud sehingga dikatakan wujudul hilal dan ini tidak memerlukan cahaya Pak tidak memerlukan harus cahaya karena ini posisional ya kan dia di atas ufuk gak gitu ya makanya karena tidak memerlukan cahaya kan mereka tidak menentukannya dengan rukyah ya kan cukuplah asal bulannya ada di atas gitu kan sudah tapi sudah istima oke kemudian kalender hijriah menurut ekomendasi Jakarta ini sebetulnya merupakan apa namanya usulan-usulan sebagai pembaharuan melangkah ke arah yang lebih saintifik ya dari Mabims yang ada jadi penyempurnaan lah lebih tepatnya pertama kalender hijriah rekomendasi Jakarta 2017 pada prinsipnya merupakan perbaikan dan atau penyempurnaan kriteria Mabims sekarang 238 kemudian kriteria rekomendasi Jakarta 2017 merupakan kriteria MK0 ya jadi visibilitas pak dengan dua parameter elongasi bulan minimal 6,4 derajat kemudian tingginya naik pak tingginya tiga derajat dengan markas kawasan barat Asia Tenggara karena ini memang didukung oleh ASEAN ASEAN pak nah ini salah satu dari yang diusulkan untuk kalender hijriah unifikasi kemudian ini masih terus yang jelas ini mungkin disosialisasi kita berharap juga sebelum menentukan ini seluruh ormas Indonesia mengetahui bahkan memberikan feedback memberikan masukan ya karena bagaimanapun nanti kedepannya akan melaksanakan ormas gitu kan ya pak ya itu nah kemudian ini yang rencananya dari PP Mohdiyah kan sudah merencanakan untuk ke arah kalender hijriah menurut Istanbul Global Turki pak kalender hijriah ini juga salah satu yang alternatif lain yang dipilihkan untuk ini Kongres Penyatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul Turki tanggal 28 sampai 29 Mei 2016 sistem kalender global ini menggunakan kriteria MK Nuriyah sama kemudian awal bulan dimulai pada saat mahrib sebelum pukul 00 GMT dimanapun elongasi bulan jarak bulan matahari lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat jadi tidak hanya di Indonesia pak kalau di Amerika sudah masuk ya kita ikut karena global gitu ya memang nanti dalam pelaksanannya ada yang ada yang agak sulit menerima siapa pengamal Ruyah kenapa kalau ada saat-saat tertentu misalnya di Amerika 6 derajat di Amerika 5 derajat 8 derajat berarti kalau misalnya sedunia ikut berdasarkan global tanggal yang sama tapi di Indonesia masih negatif kalau pengamal Ruyah kan pasti berat untuk menerima ya pak ya karena di bawah pukul walaupun itu secara pikir karena wilayah dunia di situ kemudian dengan catatan awal bulan hijriah terjadi jika imkan ruryat terjadi dimanapun di dunia asalkan saat konjungsi istimah di selada baru belum terbaca nah baik rekomendasi Jakarta 2017 maupun global Turki 2016 itu masing-masing ada nilai plus dan minus jadi tidak ada kriteria yang sepuluhnya tidak ada ada plusnya ada minusnya sama itu juga ada boleh jadi di kita 3 derajat begitu ya tapi orang Amerika tidak mau kenapa saya ini sudah ketinggian harusnya kemarin kalau dibuat global sebaliknya juga ada saat-saat tertentu dimana dimana untuk disana sudah masuk tapi di kita negatif tapi kita harus ikut mereka banyak yang tidak mau ini ya kemudian Bapak selanjutkan nah ini limit danyan Pak jarak bulan matahari lebih besar dari 7 derajat dulu dianggap sebagai patokan astronomis danyan seorang astronom dia mengamati bahwa jarak bulan matahari yang bisa diamati dari bumi minimal atau lebih besar dari 7 derajat dulu kemudian sawkat Muhammad audah audah ya bahasa itu sawkat Muhammad audah orang Jordan kalau tidak salah ya kalau ininya kan orang dari bahasa Inggrisnya odeh ya tulisannya odeh sawkat Muhammad audah tahun 2004 dia astronom ahli falak muslim di eksperimen astronomi volume 18 ya menggunakan 737 observation observasi sebagian diantaranya ditentukan oleh Islamic Christian observation project jadi proyeknya dia dan grupnya ICOP kemudian from database we found dia menemukan bahwa limit danion tidak lagi 7 dengan fatal modern sudah turun menjadi 6,4 derajat boleh boleh jadi ke depannya dengan teknologi yang lebih itu akan turun lagi itu sangat memungkinkan ya Pak ya perkembangan teknologi audah ini ini 6,4 ini dipakai oleh rekomendasi Jakarta yang direkomendasikan oleh delegasi Indonesia di Mabims itu harus minimal 6,4 derajat oke baik Pak ya nah ini kurvanya ada di sebelah kanan saya kira tidak usah dibaca ini kesimpulannya saja ya Pak ya simple sekali nah saya coba untuk melihat awal bulan ramadhan 1443 hijriah 2022 miladyah menurut berbagai kriteria nah sekarang yang punya undang-undang dalam hal apa namanya membuat atau tanda waktu tentang apa hisabruyat di Indonesia ada BMKG BMKG itu punya undang-undangnya karena dia punya dilindungi dipayungi oleh itu ya makanya kita memakai data memakai data atau peta walaupun yang lain juga kalau yang terlalu jauh itu mungkin agak agak sulit ya Pak ya karena ini kan sudah jadi kesepakatan standar nah saya tunjukkan disini Bapak bisa melihat peta dunia penentu awal ramadhan 1443 hijriah barangkali dengan peta yang lain ada yang berbeda ya tapi kita termasuk di kalender takwim standar Indonesia itu yang dipakai adalah peta dari BMKG 1443 hijriah 2022 miladyah peta ketinggian hilal saat matahari terbenam hari Jumat 1 April 2022 miladyah penentu awal bulan ramadhan 1443 hijriah berarti ini dijamin tanggal 29 syaban betul aja Pak ya 29 syaban oke kemudian konjungsi terjadi pada hari Jumat pukul 06.24.15 UT UT itu nama lain dari GMT jadi resminya sekarang itu sebetulnya bukan GMT Pak universal time ya tapi masyarakat umum lebih kenal GMT ya Pak ya sama saja gitu ya sama saja nah disini kelihatan bahwa Indonesia yang paling barat Pak itu di atas 2 derajat kelihatan tuh 2 derajat itu kan melewati melewati mungkin daerah Jawa Tengah ya ya kan Jakarta udah di atas 2 derajat ya kan 3 derajat terus ke sana disini ini itu dia disini bisa dijelaskan juga semakin ke barat ketinggian hilal saat matahari terbenam itu semakin tinggi tadi kita tahu bahwa mengapa karena terbenamnya matahari semakin terlambat semakin terlambat terbenamnya matahari memberikan kesempatan pada bulan itu menjauhi matahari kan setiap jam sekitar setengah derajat tadi ya oke disini sudah lalu bagaimana dengan Indonesia kita lihat tuh penentu awal bulan Ramadhan 1443 hijriah 1 1,2 2 1,4 1,4 1,6 1,8 kemudian kita lihat 2 2 itu kan melewati Jawa Timur ya Pak betul kemudian Jawa Barat diatas 2 berarti kalau kita memakai standar apa namanya standar untuk POB CBS markasnya sudah masuk karena tingginya juga diatas 3 derajat umur umurnya mungkin ini kan 13 WIB kalau terbenam terbenam misalnya 18 18 kurang 13 sudah masuk belum belum ya tidak apa-apa tapi kan atau 2,3 atau 8 kalau 8 nya belum 2,3 nya masuk berarti bisa masuk tanggal 1 oke bisa lihat disini jadi secara hisap sangat dimungkinkan bahwa ramadhan itu masuknya hari sabtu hisap artinya apa baru sifatnya informatif di kalender ini tapi ini pasti ada keterangan kepastiannya menunggu hasil sidang is nah kita lihat saya tebalkan yang 2 derajat garis batas tanggal ramadhan bagaimana menurut kriteria mabims gampang tarik aja yang angka 2 itu saya tebalkan ya betul kan pak nah berarti ada wilayah di Indonesia itu yang lebih dari 2 derajat betul pak 2 derajat berarti kita adalah wilayah turhukmi kalau sudah ada di tempat tersebut maka bisa dipakai untuk seluruh wilayah Indo Indonesia jadi pada saat mahrif hari Jumat Pahing nah ini Indonesia itu hebatnya pak ya kan karena di kita itu juga ada Pahing Pohon Wagi Kliwon kalau di astronomi kan gak ada ya Indonesia lebih kaya disini ada hari pasaran 1 April 2022 di kawasan barat Indonesia posisi bulan sudah memenuhi kriteria Mabim ditunjukkan antara kurva 2 dan 2,2 derajat sehingga menurut Isam Mabim 1 Ramadhan 1443 Hijriah itu jatuh saya juga bingung kok jatuh ya pak bertepatan dengan masa tanggal bisa jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pohon 2 April 2022 jadi potensinya sebetulnya sama ya pak ya oke jadi tidak 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 berbeda gitu kan nah catatan data Hilal di Banda Aceh tingginya itu 2 derajat 10 menit 20,8 detik elongasi 4 derajat di atas 3 derajat kan jadi 2-3 masuk memang umurnya baru 5,37 jam tapi kita memakai prakteknya atau jadi sudah memenuhi kriteria jadi tidak istigma kemudian saya tunjukkan lagi bagaimana dengan wujudul hilal wujudul hilal itu markasnya di Yogyakarta karena PP-nya di Yogyakarta nah kita lihat garis 0 derajat itu di atas pak seluruh wilayah Indonesia termasuk di Yogyakarta posisi bulan sudah memenuhi kriteria wujudul hilal pasti ya karena sudah di atas 0 betul pak ya hilal sudah wujud di atas 0 derajat sehingga 1 Ramadan 14 43 Hijriah Sabtu 2 April 2022 Miladyah berarti apa potensinya bareng betul pak ya ramadhan itu potensinya memang kalau kita ada yang memakai apa namanya grafik yang lain itu agak berbeda gitu ya tapi saya ingin menunjukkan yang resmi resmi karena ini adalah dari resmi jadi potensinya insyaallah sama-sama lalu kita lihat kalau misalnya bagaimana dengan yang lain dengan kriteria rekomendasi Jakarta 2017 tapi kan belum diperlakukan kalau ini makanya kalau mau diperlakukan jangan lah sebelum tahun 2014 jangan dulu nanti malah bisa kacau bisa repot harus ada sosialisasi dulu ya kan harus ada feedback dulu yang penting yang dipikirkan bagaimana kemaslahatannya pak ya nah disini kelihatan pak dengan tinggi 3 derajat perpaduan tinggi dengan 3 derajat kemudian elongasi jarak 6,4 bapak semuanya bisa melihat ini ada daerah yang berwarna merah ada yang berwarna hijau ini aplikasi ini menarik tidak berbicara menit derajat pak ada wilayah merah ada wilayah hijau merah itu apa ini saya ngambil dari equity time yang kedepannya insyaallah mungkin dalam pelatihan semuanya akan bisa melakukan tidak susah gitu ya tapi sekarang kita melihat hasilnya dulu nah merah menurut rekomendasi Jakarta not possible lalu untuk green visible artinya masuk sehingga konjungsi astronomis atau istimanya hari jumat 1 april jam 13.24 15.15 menurut rekomendasi Jakarta tanggal 1 ramadhan 14.43 hijriah jatuh pada hari ahad 3 april 2022 miladiyah jadi umur bulan syabahnya diistigmalkan memang di lapangan 3 dan 6.4 ini dipakai oleh PP Persis Pak jadi kalender Persis yang masih memakai 3,6 4 itu ada perbedaan dengan Muhammadiyah nanti dengan kalendernya tapi saya salut Persis sekarang bijak jadi pada saat sidang isbat beliau walaupun kalendernya sudah ada tetap menunggu kalau ada rakyat yang syah maka akan mengikuti pemerintah itu mungkin tujuannya kemaslahatan ya Pak ya disitu ya kalender ada tapi dia bisa bisa ini jadi saya tidak melihat bukan tidak konsisten ya tapi mungkin ada hal yang lebih positif ya diindikan dia nah ini yang dipakai oleh Persis yang sudah jadi mungkin kalau ada kalender yang berbeda itu karena itu Pak ya kemudian bagaimana dengan saya tidak tahu apakah Muhammadiyah nanti sudah memakai untuk tahun depan kita tidak tahu sekarang kan masih bujudul hilal ya yang dipakai kalau misalnya sudah memakai nah batas tanggal ramadhan 1443 menurut kriteria rekomendasi global tulki 2016 setahu saya Muhammadiyah itu punya prospek untuk menerapkan global ini ya nah 5,8 lebih astronomis betul tingginya minimal 5 ya kemudian elongasi 8 cuma nah masalahnya apa itu tempatnya dimana saja di dunia ya kan jadi bukan di kita kalau Jakarta itu rekomendasi Jakarta 3 derajat itu di Indonesia di Jum Barat ASEAN Indonesia tapi kalau ini 5 derajat tapi tempatnya boleh yang penting di dunia asa bisa menuhi kriteria dan dengan syarat tadi bahwa istimewa terjadi sebelum pajar di Selain Jepadu oke nah pada saat mahrif hari istri majumat Pahing di dunia ini ada posisi hilal bulan sudah muni kriteria global kita lihat 5 derajat Bapak bisa melihat angka 5 ya tebal ya Amerika itu di Amerika di Amerika itu hilal itu bisa kelihatan dan sudah muni kriteria kenapa karena tingginya sudah dari lebih dari 5 kemudian asimu apa namanya elongasinya 8 tapi itu kan di Amerika tapi karena global maka posisi itu dipakai di seluruh dunia gitu kan ya kebetulan di kita juga agak mending lumayan gitu ya jadi istimewanya belum lewat pajar di Wellington memenuhi maka 1 Ramadan 14 43 hijriah Sabtu pon jadi sama dengan Bujudul Hilal sama dengan Mabinus ya sama ya nanti yang berbeda yang rekomendasi Jakarta tadi Pak yang dipakai versi jadi kita paham lah kok beda sih gitu kan itu bukan masalah astronomisnya bukan gitu kan tapi masalah kriteria ya oke kemudian nah termasuk kita lihat bagaimana menurut syauhkat Muhammad yang tadi menganggap Pak itu astronomis betul astronomis juga ya nah peta ketampakan Hilal awal Ramadan di seluruh dunia menurut syauhkat Muhammad Oda saya nanti kalau misalnya ya insya Allah atau siapapun yang akan menyampaikan ini agak hati-hati kalau silangis jangan kalau ditampilkan nanti bisa gaduh ya Pak ya kenapa karena kalau kriteria Oda kan yang red itu mustahil impulsibel karena negatif kemudian no color not visible tidak akan terlihat jadi baik Indonesia Saudi bahkan Afrika juga itu tidak akan terlihat kenapa karena di bawah 6,4 derajat jaraknya kemudian daerah biru itu pun memerlukan optical aid lalu kalau yang magenta itu ya di laut ikan di sini ya Pak ikan-ikan itu good sin but in x nah jadi kalau dengan kriteria Oda itu berarti kita berbeda ya kita berbeda ya jadi ini sama dengan kriteria rekomendasi Jakarta ya Pak tadi ya jadi bisa itu Ramadhan lalu kita lihat Syawal kan katanya yang paling utama kadang-kadang kalau Ramadhan beda itu Natal rame ya Pak kalau Syawal yang beda itu aduh ya Allah ya iya betul-betul tapi yang menarik di Indonesia itu Pak boleh saya jelaskan sedikit semengetahuan saya ini ada tanda Indonesia itu sebetulnya tergantung kebaikan bulan posisi bulan kalau bulannya lagi baik hati artinya apa dia negatif di bawah buk insya Allah semuanya istigma tiga pelari atau kalau posisi bulannya tinggi sekali ya kan jadi 0 dengan 2 derajat di Indonesia itu posisi yang kritis jadi kenapa berbeda itu karena bulan berada pada posisi yang kritis antara 0 sampai 2 mengapa kalau 0 sampai 2 misalnya prins tahun 2011 1 setengah kan antara 0 sampai 2 mama dia sudah masuk di atas 0 NU belum ada yang di bawah 2 ada yang laporin juga gak ada tapi Pak yang berlaporin insya Allah ditolak gak akan ada gitu kan pemerintah juga karena belum masuk kriteria jadi itu yang disebut sebagai kritis tapi kalau sawal mudah insya Allah sawal ini kelihatannya aman amannya Pak ada yang membisiknya Pak itu kan gara-gara kebaikan hati dari bulan tapi kalau kedepannya Indonesia punya kriteria yang bersama ya mungkin gak usah berpikir itu ya Pak baik kata dunia penentu awal sawal 14 43 hijriah tahun depan ini penting Pak sawal itu kadang-kadang suka dinanti-nantian nah ini ada yang menarik Bapak bahwa Sabtu 30 April 2022 miladyah nah ya kalau secara yuti kalau internasional kan yuti ya atau GMT itu istimat terjadi pada hari Sabtu juga 30 April 2022 pukul 20 27 56 yuti jadi Inggris itu 20 pukul 20 27 kalau di Indonesia tambah 7 berarti pukul 27 ya Pak ya pukul 3 harinya sudah masuk hari ahad nah ahad jadi menarik disini karena di Indonesia tanggal 29 nya belum istima istimanya terjadinya nanti besok dini hari akibatnya apa seluruh wilayah Indonesia dijamin negatif seluruh wilayah di Indonesia belum istima kan sejuk kan sejuk ya sejuk walaupun ada yang ngeruyatkan ngapain lo ruyat udah di bawah upu kok diruyat gitu kan tapi ya jangan salahkan juga Rasulullah juga dulu waktu memerintahkan ruyat kan gak menunjukkan berapa posisinya ya yang penting ruyat tanggal 29 betul ya Pak gak usah dilihat berapa derajat karena itu adalah bagian dari ini gitu kan ada sempat juga ngapain diruyat udah pasti ada yang laporin juga pasti ditolak gitu ya tapi kan kita tetap menghargai pengamal ruyat baik Saudi juga sama masih minus ya nah oke bagaimana dengan Indonesia ini menarik Pak saya suka sekali adem insya Allah Menteri juga wah apa ini juga semua pada gagah ini pada gagah karena perdebatan ini tidak sangat sakat ini ya peta ketinggian hilal saat matahari terbenam Sabtu 30 April 2022 miladiyah penentu awal bulan syawal 1443 jadi hisabnya hari Sabtu ruyatnya hari Sabtu sementara istimanya konjungsi hari Ahad bagus kan oh belum istima kok ya kan secara astronomi tapi juga kalau ada yang berani berani gini nah dasarnya pasal ilmiah juga belum selesai kok bulan bulan ramadannya gitu kan 1 Mei pukul 03.27 jadi istimanya terjadi pada dini hari ya kan Pak dini hari ketinggian hilalnya kelihatan disini antara minus 6,5 sampai dengan minus 5,3 dan kalau kita pakai kriteria Mabim secara hisab ini mengistikmakan ramadhan secara rugiah walaupun dilakukan karena penentu insya Allah dari 34 provinsi di Indonesia itu melaporkan tidak melihat hilal kenapa orang sebenarnya negatif baik analisisnya gini Pak garis batas tanggal ramadhan menurut kriteria Mabim 2,3,8 karena negatif kita lihat disini Pak oh ini hampir sedunia ini merah semua kenapa merah karena dibuat kriteria Mabim Indonesia merah not possible kan mudah ini membacanya Pak ada daerah merah daerah hijau merah berarti not possible hijau visible pada saat mahrib hari Sabtu tanggal 30 April 2022 di Indonesia posisi bulan belum memenuhi kriteria Mabim kurva antara arsir hijau dan merah sehingga satu sawal 14 43 hijriah Senin 2 Mei 2023 nah umur bulan secara hisap nanti yang tertera pada kalender takwim sandar Indonesia itu 30 hari istigma sama kayak sekarang ya Pak ya 30 hari tapi kepastiannya tetap menunggu hasil sidang is is oke lalu bagaimana dengan kriteria bujudul hilal ya kan kita lihat juga 0 derajat itu itu melewati Amerika bagaimana dengan Yogyakarta orang belum istima negatif ya belum wujud iya kan sama juga akhirnya oke bisa paham ya Pak ya semuanya bisa paham saya kira simple sekali lalu bagaimana dengan kriteria rekomendasi Jakarta apalagi 3 6,4 masih belum merah semua ya berarti kalau merah itu not visible kesimpulannya kalau not visible hilalnya tidak kelihatan harus istigma oke samalah ya lalu bagaimana dengan dengan apa namanya batas tanggal ini menurut kriteria rekomendasi global Turki 2016 ini negara Turki sudah sudah memakai yang lain-lain apalagi Arab ya belum Arab mana mungkin bisa ini ya Pak ya dia lebih ini lah nah kita lihat Pak pada saat mahrib di dunia posibilan belum belum mengunik kriteria global Turki kenapa belum ada yang 5 derajat sedunia belum ada berarti di dunia itu masih rendah semua paling tinggi aja berapa nih Pak 0,1,2 3 jadi gak ada dari kesimpulannya karena belum ada yang menuhi berarti besoknya takah 30 nah sehingga dan keterangan juga istima 22 756 GMT itu ternyata sudah lewat pajar di Wellington ya kan jadi harus menghitung juga waktu subuh di Wellington kalau ini nah subuh di Wellington itu 06 34 waktu lokal atau 17 34 GMT jadi sudah lewat berarti tidak tidak memenuhi kriterianya lalu bagaimana dengan kriteria Sokat Mahmud Audah kita lihat juga merah juga Pak memang sih kalau tinggi bulan yang negatif itu kompak semua kriteria itu ternyata sama tapi ya ini tergantung karena posisi bulan dari bulan ke bulan selalu berubah jadi insya Allah sawal ini sawal yang menyejukkan saya dari dulu saya amati Pak dari sejak tahun 2004 2003 bahkan sampai sekarang saya itu saya buka saja bahwa di Indonesia itu selalu ada keserasian kecocokan antara takwim standar Indonesia yang memakai 238 dengan hasil kluyah jadi tidak pernah tidak pernah belum pernah terjadi zaman dulu boleh ya tapi hampir 18 tahunan itu tidak selalu selalu sinkron cocok kenapa karena memang mabim itu kan syaratnya 2 pak betul ya syaratnya 238 ruyah juga kalau 2 bawah 2 derajat kan tidak diterima jadi memang itu lebih lebih apa namanya lebih mendekatkan diri kepada prediksi yang yang potensi bersamaan oke bapak ini peta ketambakan hilal awal sabal jadi insyaallah nyaman ya ini ya nah baru jurijah ini waktu tahun 2020 ya saya salah seorang yang mengusulkan saya itu berpikir bagaimana caranya kalau memang mungkin memungkinkan kita bisa bersama-sama tanpa merubah identitas kita bersama-sama tanpa memaksakan identitas itu akan lebih indah termasuk disini nah kita lihat oh peta ketinggian hilal awal Rabu 29 Juni 2029 nah kita lihat kelihatan kan Indonesia itu sebetulnya bisa sampai lebih dari 2,5 kalau zaman dahulu kan yang dilihat itu markas hisab itu di Pelabuhan Natu lihat Pelabuhan Natu masuk enggak kalau belum masuk belum 2 derajat berarti kan tidak ya di di Yogyakarta waktu itu kita memiliki satu kebersamaan satu keputusan bersama bahwa kita harus berpikir lebih panjang untuk mencoba kemaslahatan jadi kalau seandainya misalnya di Pelabuhan Natu belum masuk karena Pak Biring begini sementara di wilayah Indonesia lain sudah di atas sudah masuk kan sudah bisa wilayah tuh hukmi mengapa saya kata karena ruyatnya pun juga demikian kalau di Indonesia ruyat sudah dilihat dimanapun di Indonesia itu bisa berlaku se Indonesia sekarang kalau hisap kenapa kita harus berpikir ke Pelabuhan Natu saja kalau itu akan menjadikan satu perbedaan kalau markasnya se-Indonesia kita coba Indonesia tolong Bapak lihat di sini ternyata yang menarik itu adalah Pelabuhan Natu belum mencapai dua derajat tapi yang unik adalah menado yang di timur sudah lebih dari dua derajat kenapa karena garisnya miring sekali karena posisi bulannya itu sedang agak jauh dari matahari dari kemiringan tadi maksimal kalau ke barat itu akan lebih jadi kalau kita berpedoman hanya hasil hisap di Pelabuhan Natu saja belum masuk tapi kalau kita melihat tempat-tempat lain di sebelah barat itu sudah lebih seperti akan saya coba jelaskan menurut Mabim ini kan lebih enak kalau lihat daerah bukan titik per titik kriteria Mabim 238 Rabu 29 Juni pada saat mahrif hari Rabu legi 29 Juni 2022 di kawasan barat laut Indonesia posisi bulan sudah memenuhi kriteria Mabim mengapa daerahnya hijau jadi ada wilayah di Indonesia yang sudah hijau dan kita usulin kalau sudah ada di Indonesia sudah berarti bisa dipakai untuk wilayah tul hukumi Indonesia Alhamdulillah waktu muker 2020 ini disujui kita kan kalau selama masih ada tanpa merubah apa-apa tapi untuk bersamaan untuk kemaslahan itu saya kira ini satu daripada bersih tegang untuk mempertahankan perbedaan yang kasihan kan umat jadi sehingga satu jurijah nah disini kurpa antara artis hijau dan merah sehingga satu jurijah 1443 hidriah jatuh pada habis kamis pahing 30 Juni 2022 jadi kalau kita ngotot disini hasilnya pelabuhan ratus saja belum kalau belum kan beda nanti selama masih memungkinkan itu masih ada di wilayah Indonesia kemudian bagaimana dengan Yogyakarta sudah pasti kalau Yogyakarta kan di atas 0 derajat disitu daerah putih ya Pak ya kan putih nah disini daerah-daerah daerah putih jadi disini memenuhi kriteria yang merah itu 0 belum wujud putih kesannya sudah wujud jadi kalau PP Muhammadiyah ini ya sudah bisa memastikan dari awal sudah menghitung karena tidak usah diru ini kamis pahing 30 Juli 2022 Miladya kalau masih memakai kriteria wujudul lalu kita lihat lagi bagaimana dan kalau menggunakan kriteria rekomendasi Jakarta 2017 belum masih merah ya Pak merah jadi kalau ini rekomendasi Jakarta sekalipun misalnya diminta cepat-cepat oleh Malaysia Brunei Singapura untuk mengganti Mabim yang lama bermasalah di Indonesia sosialisasi ke Ormas itu harus dan harus ada feedback julu harus siap jangan saya menyarankan begitu kenapa karena nanti kalau berbeda kan libat yang punya umat itu kan Ormas betul ya Pak di Indonesia itu Majis Ulama dan Ormas itu kan punya umat oke jadi disini nah ini akan istigma kalau tadi kan tidak istigma jadi kalau pakai rekomendasi Jakarta itu istigma barangkali Persis juga kalau masih pakai ini kan pakai ini Pak di kalendernya masih istigma kita malumlah kita paham karena mereka memakai kriteria itu lalu kita lihat bagaimana dengan markas global 5 derajat itu kelihatan Pak ya yang tebal itu 5 derajat berarti ke sebelah barat itu daerah Amerika itu sudah masuk kan 6, 7, 8 elongasi itu lebih panjang dibanding tinggi loh Pak ya kan karena sudut miring itu sudah masuk berarti kesimpulannya kalau kriteria rekomendasi global Turki itu 1 Julhijjah Kamis Pahing sama dengan Mabim sama dengan apa namanya Wujudul Hilal karena belum lewat pajar di Wellington lalu bagaimana kalau misalnya kita lihat dengan kriteria order ternyata kalau kriteria order tapi kita tidak memakai itu masih belum karena disitu masih kelihatan daerahnya adalah no color atau not possible tidak akan terlihat di bawah kriteria nah itu yang ini juga kedepannya Pak ya mungkin membuat kayak gini itu mudah saya akan mencoba kalau sudah tidak luring kalau langsung itu lebih enak lah gitu ya untuk aplikasi hal-hal yang simpel yang sederhana yang mungkin nanti juga akan saya jelaskan juga ada yang ini nah kesimpulannya adalah ini recap Ramadhan menurut Mabim Sabtu Senen Wujudul Hilal Sabtu Senen Rekomendasi Jakarta yang dipakai oleh PPP Persis ya sekarang yang sudah memakainya Ahad Ramadhan sama Julijah berbeda karena 30 hari ya Pak ya global itu sama ya tadi sudah dijelaskan Danyon juga jadi kita bisa memaklumi dengan data yang sama dengan tinggi yang sama dengan elongasi yang sama dengan umur yang sama kok tangga satunya berbeda apakah itu masalah astronomi bukan itu masalah istihadiah itu masalah kriteria ya kan masalah kriteria makanya kalau saya sih tanpa beban Pak kenapa karena saya kan tidak tidak akan mau memasuki rana di luar ini saya kita juga yang minimal kita bisa memahami kita bisa memaklumi kalau ada perbedaan nah ini keputusan Bapak ini insya Allah kan keputusan temuk kerja ini biasanya dipakai untuk standar takwim standar Indonesia tahun 2022 tahun depan dan ini juga untuk bahan nanti apa namanya untuk SKB ya Pak ya SKB 3 Menteri ya nah ini di Yogyakarta 9 Oktober jadi disini jelas tanggal 1 Jumadal akhir jatuh pada hari ini maka tanggal satunya hari ini hari ini terus ada disini termasuk Ramadhan sawal dan juru hijau dan ini semua berdasar hisab kriteria Mabim ini semua sifatnya informatif kecuali kecuali 12 dikurangi 3 8 bulan yang di Indonesia hanya ditentukan berdasar hisab kriteria Mabim dan Ramadhan sawal juru hijau memerlukan konfirmasi ruyah di sidang his baik saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak saya menginginkan ada apa namanya tanya jawab itu Pak ya ya silahkan baik terima kasih Pak Cecep atas pemapanannya dan kita bergembira dan senang sekali masih dalam kondisi sehat dan insya Allah masih segar ya dan ini ada waktu setengah jam ke depan silahkan dari peserta tapi sebelumnya ada dua pondok pesantren yang sejak awal sudah mendaptar ini Pak yang pertama ponpes Gading Mangu silahkan silahkan kami panggil dari pondpes Gading Mangu nanti selanjutnya pondpes Anur Seragen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah bisa diterima Ya bisa silahkan lanjut Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon maaf pertanyaan saya kembali ke belakang tadi Pak yang belum sempat ter yang belum sempat ditanyakan oke tentang penentuan arah kiblat untuk tanggal 15 dan 16 Juli jam 16.27 saat itu atau ini sebentar lagi saat itu nanti matahari pas ada di atas kabah pertanyaan saya begini Pak sejak kami mengikuti dari awal acara ini tadi Pak Cecep juga menyampaikan bahwa ada pergeseran antara kalender Samsiah dengan kalender Komaria itu tapi kemudian di sini Pak Cecep sudah bisa menentukan bahwa setiap tanggal 15 dan 16 Juli maka di situ jam 16.27 di situ matahari selalu berada di atas Kaabah sehingga di situlah kita bisa mengukur mana arah kiblat kami yang saat ini posisi dijombang seperti ini untuk itu mohon penjelasan Pak ya mohon penjelasan bahwa kenapa kok sudah bisa menentukan sementara ada pergeseran antara tahun kalender Komaria dengan kalender Samsiah demikian Pak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh betul Bapak jadi kita tahu satu tahun Masehi atau Miladiah itu kan 365 seperempat hari satu tahun satu tahun Hijriah atau Komaria itu 354 11 per 30 hari makanya setiap tahun yang namanya lebaran itu pasti maju bisa 11 hari bisa 12 hari betul ya saya katakan kita kadang-kadang tidak tidak berpikir saya dulu tidak pernah berpikir Allah itu sangat adil sampai begini saya berumur 60an tahun siklusnya kan 30 tahun Pak jadi kita bisa mengalami saat bulan puasa itu Januari Februari Maret April terus kalau sudah 30 tahun sudah atam kita mengalami musim hujan betul bahkan bagi negara negara subtropis seperti Arab dan sebagainya mereka menarik karena adil saya pernah mengalami musim apa bulan puasa di musim panas musim semi musim dingin betul kan Pak itu itu luar biasa Pak itu yang saya tidak berpikirkan itu adalah perbandingan antara kalender hijriah dengan masyai dengan hijriah kalau rasdu kiblat murni kalender samsi apa jadi tidak melibatkan sama sekali kalender komariah sama seperti waktu sholat waktu sholat itu kan berdasarkan matahari tidak ada kaitannya dengan bulan kalau bulan itu kaitannya dengan penanggalan hijriah nah ini misalnya gini kedudukan matahari tanggal 15 dan 16 Juli pada pukul 16 27 setiap tahun termasuk hari ini kedudukan matahari itu tepat berada di atas kabah dua-duanya matahari Juli juga kalender matahari kecuali kalau bawahnya saya tulis tanggal 15 Ramadan wah itu yang dibut jadi ini tidak tidak ada kaitannya dengan kalender hijriah sama kayak sholat ini kalender masih dan Bapak ini menarik dengan Bapak mungkin bisa melihat pernah melihat globo ya globo itu pasti miring globo globo bola dunia jadi kalau Bapak melihat globo dikirim globo miring jangan dilurusin memang harusnya miring gitu kan itu kemiringannya 23,5 derajat Allah itu sangat adil sekarang bisa mengetahui dengan kemiringan itu matahari yang tampak itu dari hari ke hari dari bulan ke bulan dengan periode satu tahun itu bergerak lintasannya ulang tahun Jakarta 22 Juni matahari tepat berada di utara 23,5 derajat bagian utara mengalami masim panas kemudian 23 September bagiannya di Hatul Istiwa pergerakannya lalu 22 Desember nanti itu matahari ada di selatan Pak ya balik lagi nanti 23 September terus jadi matahari ini posisi gerak hariannya gerak hariannya itu tergantung dari besaran deklinasinya itu dari hari ke hari selalu berubah dengan perulangan apa perulangan periode gerak semu matahari satu tahun pada tanggal 15 dan 16 Juli ya kan dan satunya lagi ya di bulan sebelumnya ya jadi sebentar saya ingin menunjukkan juga supaya nah ini tiap tahun setiap tanggal 27 dan 28 Mei memang lintasan matahari itu melewati kabah gitu kan jadi saat ini kan Mei itu sebelum Juni Pak sebelum paling utara nanti 22 Juni balik lagi gitu kan nanti Juli nanti setelah Juli semakin keselatan nanti kalau sudah tanggal 23 September bagian kita matahari itu melewati Pontianak gitu kan terus lewat Jakarta terus gitu jadi disini yang berlaku yang dipakai adalah murni kalender samsiah jadi tidak ada kaitannya dengan komarya sama seperti sholat pak makanya berulang yang tidak berulang itu adalah misalnya lebaran sebenarnya betul pak lebaran itu kapanpun pasti tangga satu sawal betul ya pak ya itu secara hijriah tapi kalau dilihat dari miladianya maju kenapa karena ada selisih antara satu tahun hijriah dengan satu tahun apa masih tapi kalau Rasul Qiblat murni semuanya kan posisi matahari bapak melihat gak ada kaitannya dengan bulan gak ada kan gak ada jadi matahari matahari emang balak balik inilah apa namanya satu satu anugerah ya yang baju kita syukuri pak ya betul pak ya jadi pada saat itu posisi posisi matahari itu lintang langit matahari itu sama dengan lintang tempat bumi karena karena melakukan pergerakan ya karena itu saya kira pak ya ya jadi memang ini tepat ini tidak ada kaitannya dengan kalender hijriah kalau ini sama seperti sholat pak kan sholat tidak pernah tergantung pada bulan ya pak ya tergantung pada matahari saja jamnya juga jam matahari baik makasih baik selanjutnya untuk ponpes anur seragen tadi ada yang mau bertanya silahkan setelah itu nanti ada mustapa siapa mustapa ya pak mustapa yang dari anur seragen silahkan silahkan bapak anur mengapa penentuan garis meridian kok di kota greenwich tidak di mekah sebagai tengah-tengahnya bumi betul 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 nah kita semua mengetahui bahwa sekalipun orang mempercayai bahwa ilmu mengetahuan asalnya awal itu dari timur tengah tapi pada zaman kegelapan dahulu kan mereka diborong dibawa ke Eropa betul ya pak ya nah Eropa dan Eropa lebih mengembangkan dan greenwich itu adalah observatorium tertua di Eropa milik kerajaan Inggris itu jadi zaman dahulu milik kerajaan Inggris jadi itu dipakai standar sejak zaman dahulu kalah ada kenapa pak tidak dipindahkan saja ke Mekah kenapa Mekah tidak dijadikan apa namanya median standard nah ternyata untuk memindahkan titik 0 itu memerlukan database yang luar biasa ya kan itu luar biasa pak dan itu jauh lebih sulit dan tidak efisien jadi tidak efisien yang jelas itu bagaimana coba memindahkan satu rumah pindah ke rumah lain berarti data semua kan berubah semua pak betul ya pak program semua berubah gitu ya imajiner pak imajiner tidak ada tidak ada imajiner semua ya kalau pindah berarti kan berarti bergeser pak teknalnya iya misalnya kalau tarola sekarang jam kita sederhana maghrib jam berapa jam 18 kalau misalnya tiba-tiba pindah Arab jadi no lalu maghrib nanti bukan jam 18 di jam 15 gitu kan dan itu nanti semua database itu kan akan rumit pak itu malah akan menimbulkan apa kesulitan pemindahan itu tidak sederhana ternyata ya tidak sederhana seperti seperti itu itu memang kesepakatan dulu dari zaman dahulu dan itu sudah termasuk program-program semua program-program kontemporer misalnya pakai itu tiba-tiba kita memindahkan kesendirian jadi anjur-anjur nanti pak jadi kita manfaatkan saja karena itu jadi sejarahnya memang itu Royal Observatory itu observatorium di jaman dahulu kala di jaman kejayaan Eropah ya waktu jaman dahulu di abad pertengahan itu ada observatorium kiri kerajaan Inggris dan tidak di London pak makanya itu namanya Greenwich observatorium kalau di Indonesia itu boskanya begitu ya pak ada dua lagi dari yang pertama pak Mustafa kemudian dari Padang pak Mustafa silahkan ya NTT NTT ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi memang sebenarnya yang terkait pertanyaan saya terkait dengan Rasul kabat tadi pak oh ya silahkan di musim ya di musim pandemi ini kan kita lebih sering sholat di rumah betul lebih sering di rumah ini terkait dengan untuk ketepatan penentuan arah keibat itu itu bagaimana karena tadi yang pak gambarkan tadi itu kan di dalam gedung tapi ada pantulan cahaya matahari sehingga mana memang agak serong mana yang tepat itu gimana mungkin solusinya buat kami ya buat kita semua itu aja pak terima kasih banyak termasuk kalau juga kan di depan itu ada pagar biasanya pak ya ada pagar ada tiang itu ya itu tiang-tiang itu kan tegak ya kan itu juga akan berikan bayangan ya pak ya kalau sudah tahu bayangannya kan enak tinggal menarik bagus sekali pak itu baik selanjutnya dari padang silahkan silahkan mudah-mudahan bisa mempraktekan ya pak ya soalnya kayaknya yang bagi yang baru itu melihatnya satu hal yang ini ya yang excited silahkan pak Pak Muhammad baik peserta yang lain silahkan kita masih ada waktu 15 menit ke depan untuk materi sudah selesai pak ya ya saya masih berkesan melihat dengan gambar di sebelah kirinya pak itu ada gambar matahari ada tulisannya sini saya pakai program Starry Night itu dengan jam itu dengan lintang dan bujur Mekah ternyata saya cek sangat akurat kemudian yang bawah saya coba pindahkan lintang dan bujurnya Jakarta pemandangannya juga mendekati Jakarta lah gitu ya posisinya mataharinya oh memang disitu berarti memang saya cek juga pukulnya betul 16.27 insyaallah ya kan sepengetahuan saya saya tuh terus terang saja pak pembuktian yang merasa scientific ini very accurate sangat akurat itu 11 Juni 83 saya masih belum apa-apa waktu itu masih muda masih masih sedang belajar saya melihat bahwa kok As-Sunumi bisa menghitung kontak dari gerhana matahari beberapa tahun sebelumnya saya cek ketertanya sebenarnya apa subhanallah itu bukan menit pak ordenya detik bayangkan saja sampai order detiknya kita cocokkan dengan jam TV RE waktu itu saya sampai gerengkel dengan kepala sangat akurat padahal itu sudah dihitung jauh sebelumnya akurat sekali karena apa yang kita lihat apa yang dihasilkan itu sejak itu saya melihat bahwa program-program As-Sunumi ini apa namanya bisa dipegang lah gitu pak insyaallah termasuk saya buktikan juga dari Starry Network saya coba ini saya yang buat pak dari Starry Network aplikasi ini saya coba untuk Mekah bahkan untuk Sidang Isbat juga yang tadi saya jelaskan sama dengan Sidang Isbat itu saya buat sendiri dari program dari Amerika memang disana kan program tidak kalau program kan umum As-Sunumi gak ada menghitung ini segala macam kebetulan ada fasilitas untuk movie ada macam-macam ya meluangkan waktu lah gitu apalagi saya udah pensiun jadi juga banyak waktu ya lebih sering waktu untuk kita pak siap mudah-mudahan sehat pak amin baik para peserta sekalian sebagai informasi kita pelatihan ini direncanakan sebenarnya langsung dengan aplikasi jadi apa yang beliau paparkan disini rencananya akan disampaikan pula kepada peserta terutama seperti Starry Night Epimeris dan juga aplikasi lain cara perhitungan perhitungan hisap dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya ya begitu Pak oke terima kasih jazaklahiro pak apakah bisa mendengar suara kami pak iya bagus suaranya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazaklahiro ada fenomena mungkin beberapa tahun yang lalu di Sumatera Barat dulu kan pernah di kalibrasi untuk arah kiblat gitu pak dari kalibrasi untuk arah kiblat apakah ada kemungkinan terjadi perubahan arah kiblat lagi atau mungkin karena fenomena alam atau tadi kayak gempa tadi katanya apakah ada kemungkinan nanti arah kiblat itu juga ada perubahan lagi atau gimana gitu pak karena dulu banyak masjid-masjid di Sumatera Barat ini sudah merubah arah kiblatnya dari yang dari kontur masjid ada di apa kondisi masjid yang ada kemudian dirubah apakah ada kemungkinan terjadi fenomena apakah sekali tiga tahun perlu di kalibrasi lagi atau tidak atau memang sudah fix nanti akan arahnya tetap di situ gitu pak terima kasih jazaklahiro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi pertama barangkali saja ada tempat-tempat yang terkena gempa gempa itu biasanya turun gempa itu gak ada yang melintir itu gak ada kalau kena gempa itu amruk jadi arah kiblat mungkin bukan ke kiri ke kanan tapi ke bawah ke atas itu kebanyakan kemudian yang kedua apakah mungkin insya Allah dalam jangka waktu yang sangat panjang cukup panjang enggak kenapa karena metodologi pengukuran alfibat sekarang itu sudah modern boleh jadi kedepannya ada sedikit perbedaan tapi tidak signifikan perbedaan sangat tidak ada artinya misalnya sub aja dibandingkan dengan kan belum tentu 100% ini ya pak ya tidak ya kan betul ya toleransi itu ada kemudian tadi ada yang karena pak kenapa itu kok ada perubahan sebetulnya tidak berubah karena metodologi kecanggihan alat barangkali masjid ini dibangun 20 atau 30 tahun yang lalu saat itu dengan alat yang sederhana itu sudah akurat semakin ke sini itu sudah semakin apa namanya semakin canggih ya sophisticated misalnya sudah pertama misalnya dengan akira-kira kemudian kedua dengan dengan kompas ketiga semakin ke sini sudah menggunakan posisi matahari dengan teodolite sekarang teodolite nya sudah alatnya digital bahkan sudah ada laser gitu pak jadi langsung sit jadi sebetulnya tidak berubah bukan berubah tapi masalah akurasi dan kita juga tidak boleh untuk menjudge menghakimi itu salah tidak itu pada jamannya itu paling akurat paling betul tapi kalau sekarang begini tapi kalau ada pergeseran insya Allah tidak kalau pun ada pergeseran skalanya bukan skala kita itu waktu biologi ribuan tahun puluhan ribu tahun jutaan tahun pasti bahkan kita tahu di masa lalu Indonesia itu kan ada yang bersatu dengan Asia ada yang bersatu dengan Australia tapi itu kan waktu biologisnya waktunya jutaan tahun yang lalu ya pak karena jujur saja bahwa kita itu berada seperti di kerak lumpur yang mengambang ya jadi ada pergeseran tapi itu skalanya bukan skala tahunan bukan skala puluhan tahun bahkan bukan skala ratusan tahun itu sudah skalanya skala geologis kenapa karena misalnya tarolah bumi kita umurnya berapa itu sudah lebih dari 4 miliar tahun misalnya nah itu kan kita berbicara sangat panjang tapi kalau waktu manusia kan tidak sepanjang itu insya Allah enggak pak jadi apa yang kita lakukan sekarang kenapa berubah karena kita mengkoreksi sesuai dengan teknologi sekarang ya tapi insya Allah untuk beberapa tahun beberapa puluh tahun ke depan itu insya Allah tidak akan ada kecuali tapi walau alam ya kalau misalnya ada bencana yang yang tidak tidak biasa karena selama ini kalau gempa segala macam itu ternyata kebanyakan kan bukan memelintirkan itu mereka gempa itu kan begini biasanya terbang turun mesjid kalau kena gempa itu bukan miring ke sini tapi dia bisa ke bawah atau ke atas disitu pak baik terima kasih insya Allah aman aman baik ada satu lagi dari Sumedang DPD LDI Sumedang bagaimana dengan penentuan waktu sholat isaq dan subuh yang sudah tidak terlihat matahari ya betul ini menarik memang kan begini kalau per definisi kalau kita hitung kita menghitung kapan awal waktu isaq ya awal waktu isaq kita hitung pada saat ketinggian matahari minus 18 derajat gak mungkin bisa dihitung di bawah betul tapi ada fenomena alam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah hilangnya mega merah betul pak secara astronomis sebetulnya ada yang disebut sebagai twilight twilight itu senja pak ketinggian matahari antara 0 sampai 6 derajat itu disebut sebagai sifil twilight senja umum jadi kalau 0 sampai 6 itu senja umum minus 6 derajat itu akhir senja umum antara 6 sampai minus 6 sampai men 12 itu dikenal sebagai nautical twilight senja laut kan beda kalau di laut apa ya nah minus 12 derajat secara rata-rata itu akhir senja laut kemudian ada lagi antara minus 12 sampai minus 18 derajat ditandai oleh hilangnya mega merah ada hadisnya ya kan hilangnya mega merah betul hilangnya mega merah itu pertanda masuknya awal sholat isah secara rata-rata dihitung di dunia bahwa hilangnya mega merah itu adalah akhir senja astronomis seorang astronom yang mengamati dia melihat jika saja bintang yang paling lemah mulai terlihat oh itu sudah menandai akhir senja astronomis berarti itu awal dari waktu isah betul ya pak ya ya itu peralihan antara ke daerah putih daerah ke merah ke gelap gitu ya minus 18 nah kemudian kalau subuh sebetulnya subuh itu agak berbeda kalau di secara rata-rata ini pak rata-rata bahwa akhir senja astronomis itu minus 18 derajat sama isah dengan subuh itu rata-rata di dunia tapi itu berbeda karena tergantung dari posisinya juga apakah dia berada subtropis atau berada di daerah tropis atau ekotor sebagai contoh sebagai contoh misalnya ketinggian hilal maaf ketinggian matahari atau kerendahan matahari ya karena negatif ya di Indonesia itu kan minus 20 derajat ya kan jadi awal waktu subuh nah di negara yang jauh Turki itu kalau tidak salah minus 16 setengah derajat itu jauh kan kemudian agak dari utara Mesir itu minus 19 derajatan pak jadi tidak sama itu agak masih agak jauh Mesir kan di utara ekwator ya ya kan masih kita ekwator kita memakai 20 jadi itu tidak bisa dipukur rata walaupun itu dari hasil pengamatan jelas penelitian dan juga ada perbedaan ada yang menganggap bahwa kan subuh itu ditandai pajar itu kan apa namanya ada garis putih ya kan ada berbeda dengan munculnya garis putih ya garis putih ya kan pajar pajar sonic ya disitu kalau di isa itu kan gelap ke arah gelap kalau pajar itu galasnya muncul ke arah makanya di Indonesia itu tetap dari hasilnya juga hampir semua yang berada di bawah kementerian agama itu masih dan hasil penelitian masih minus 20 derajat ternyata itu beda-beda jadi jangan dikira misalnya subuh itu di Indonesia di dunia sama tidak Mesir beda dengan kita dengan Irak beda gitu ya kan kita minus 20 Mesir minus 19 setengah kalau tidak salah Irak lebih utara lagi minus 16an gitu beda-beda kalau secara astronomis rata-rata itu minus 18 derajat tapi itu agak berbeda dengan konsep apa namanya munculnya garis benang putih benang putih tadi masih ingatkan hadisnya barangkali ya ya kan Bapak mungkin lebih memahami tentang itu jadi memang itu ditandai oleh apa istilah fenomena alam ya Pak ya tidak kelihatan mataharinya betul tapi justru itulah ketinggian matahari itu menyebabkan fenomena alam hilangnya mega merah Rasulullah juga kan tidak mengatakan minus 20 derajat kan tidak Pak ya betul ya hadisnya mengatakan hilangnya mega merah ya itu secara astronomis dibaca sebagai akhir senja astro astronomi saya kira itu ya Pak ya terima kasih klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi Jazakumullahu Khayro telah menonton